Intro Banyaknya tempat wisata yang terdapat di Kabupaten Sorong, Papua Barat tidak hanya wisata alam yang terkenal dengan keindahannya, bahkan wisata buatannya pun demikian. Salah satunya adalah bendungan klamesen. Selain berfungsi sebagai sumber cadangan air, bendungan ini juga sering dijadikan sebagai tempat rekreasi yang menyenangkan oleh warga sekitar. Hampir setiap hari, tempat ini tak pernah sepi dari pengunjung, apalagi jika menjelang hari-hari libur. Dapat dipastikan pengunjung yang datang akan semakin ramai. Bendungan klamesen yang terletak di Kelurahan Klamalu, Distrik Aimas Kabupaten Sorong, hanya berjarak sekitar 20 km dari pusat kota Aimas Kabupaten Sorong. Wisata bendungan ini sebenarnya memiliki beberapa nama. Ada yang menyebutnya Embung Klamalu, dan ada pula yang menyebutnya Waduk Aimas. Namun, yang lebih dikenal ialah dengan sebutan Bendungan Klamesen. Bendungan ini merupakan salah satu tempat wisata yang menjadi andalan di Kabupaten Sorong. Pembangunan yang ada di sekitar Bendungan pun tak lepas dari perhatian oleh pemerintah daerah setempat, baik perawatan maupun pembangunan beberapa fasilitas wisata yang menjadikan tempat ini sangat nyaman dan layak untuk dikunjungi wisatawan. Ini sebetulnya merupakan aliran sungai, aliran sungai yang kemudian dipendung gitu, dan dengan tujuan dimanfaatkan untuk daerah pertanian. Karena memang di Sorong ini air agak sulit, sehingga dibutuhkan sumber air yang bisa dimanfaatkan untuk aliran pertanian dengan jarang mengundung. Bendungan Klamesen memiliki luas sekitar 125 hektare, di mana airnya lebih sering digunakan untuk pengairan sawah penduduk sekitar. Pemandangan alami yang disuguhkan dari tempat ini seakan mampu menghipnotis para pengunjung yang datang. Rindangnya pepohonan yang tumbuh di sekitar Bendungan ini semakin membuat kesejukan pada lokasi. Selain duduk menikmati pemandangan yang indah, Anda pun dapat berkeliling di sekitar waduk. Karena terdapat jalan setapak yang dibuat untuk pejalan kaki. Pengunjung pun bisa melalui jalan ini untuk menuju ke pintu air yang berada tepat di atas tebing. Dari sini Anda bisa melihat alat pengatur air dari dekat dan juga pemandangan sekitar yang lebih terbuka. Biasanya, tak jarang, masyarakat sekitar melakukan aktivitas memancing untuk mengisi waktu luang atau hanya sekedar menyalurkan hobi. Pengunjung pun bisa ikut memancing pada area kawasan wisata ini. Beberapa fasilitas pun disediakan pada kawasan wisata Bendungan Klamesen. Selain area kolam pemancingan yang bisa disewa oleh pengunjung dan juga beberapa warung makan yang siap menjamu pengunjung dengan masakan khas pada masing-masing warung. Kawasan Bendungan Klamesen tidak pernah sepi dari pengunjung, bahkan merupakan tempat wisata favorit bagi penduduk sekitar Kabupaten Sorong, Papua Barat. Bagi Anda yang ingin menghabiskan waktu libur bersama keluarga, tidak ada salahnya. Anda mencoba tempat wisata Bendungan Klamesen, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Eko Januardi, Kompas TV Sorong, Papua Barat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.